ZOMBIE APOCALYPSE BANNER SEASON 3 Sudah keluar Ada babang Fuego Leon Ada mbak Charlotte ya Waifu dan ada babang Jack the Reaper Matam sekali ya Otomatis kalau banner SEASON 3 sudah keluar Berarti disini juga masuk Gerbang pertemuan ya Gila matam ya, sudah masuk juga disini Gerbang pertemuan ya, dan disini Gue bakal fokus kepada banner SEASON 3 nya Dan kepada karakternya Apakah karakternya layak digaca Atau karakternya mending gak usah digacang Ngambil dari gerbang pertemuan aja Dan kalau misalkan gak digacang Ngambil dari gerbang pertemuan Kira-kira pilih siapa sih bang? Mari kita bahas tuntas semuanya di video kali ini ya Sebenernya ya update besar-besaran Gak hanya sebatas banner season 3 saja Ada story yang sudah di update ya Storynya bisa kalian lanjutkan lagi Dan sisanya sejujur gue belum tau sih Karena ini gue baru aja login Dan katanya nih Katanya nih kita nyoba ya Katanya tantangan Dungeon Itu gak perlu power 198 ribu Udah bisa ditinggal tidur guys Bisa AFK balik layar Disini sih gue udah hampir 200 ribu ya Tapi gue mau coba dulu Apakah hoak apa enggak Atau mungkin gue ditipu dengan viewer Dengan power 159 ribu Apakah kita bisa? Real cuy Real cuy Real bisa cuy Mantap ya Jadi kalian sekarang gak perlu power 198 ribu lagi Untuk ditinggal tidur coy Wah enak banget Terima kasih ya Tapi Jujur sih Gue lebih suka fitur yang sebelumnya sih Karena Itu lebih menantang buat kita Jadi rasa ingin kita Untuk nge-up Power lebih besar lagi Itu lebih tinggi guys Ketimbang sekarang Karena waktu gue yang 198 ribu Itu gue bener-bener ngejar Gimana caranya gue biar bisa AFK Di gear dungeon itu Tanpa Biar power gue tuh bisa naik ke 190 ribu Gimana caranya biar bisa AFK gitu ya Tapi sekarang Malah dihilangkan itu Jadi Ya ada plus minusnya lah Bagi orang yang suka tantangan Mungkin Lebih suka fitur yang dulu Tapi kalau orang yang mager Nge-upgrade Mungkin Lebih seneng fitur sekarang ya Karena gak ada batasan power lagi Oke Langsung aja disini Kita Bahas ya karakternya ya Kita ke Mage Kita langsung bahas dari Voygo Leon dulu ya Voygo Leon Vermilion Mari kita bahas Dia adalah attacker Attacker merah ya Dan kita mulai masuk dari skill 1 nya dulu Mengakibatkan burn Kepada satu musuh Hingga menimbulkan damage Terus-menerus selama dua giliran Standar Menurutku standar ya Karena ya Kayak skill 1 Ngasih burn Terus burn nya Ngasih continuous damage Yaudah itu biasa gitu ya Oke langsung kita masuk ke skill 2 nya Untuk skill 2 nya Sama-sama mengakibatkan burn cuy Mengakibatkan burn Kepada satu musuh Satu musuh ya Single target berarti ya Oh belum tentu single target ya Bisa jadi efek burn nya saja Yang apply di satu musuh Tapi skill nya bisa jadi AOE gitu ya Sehingga menimbulkan damage Terus-menerus selama dua giliran Oke Menyerang satu musuh Setelah menghilangkan barrier miliknya Jika dia sedang menerima damage Terus-menerus dari burn Menghilangkan barrier cuy Barrier removal ya Wah ini menarik sih Barrier removal ya Oke oke Kayaknya skill 2 nya menarik nih Soalnya dia bisa removal barrier cuy Oke kita langsung masuk Ke skill special nya ya Menyerang setelah mengakibatkan Debuff Increase damage taken Increase damage taken tuh apa bang? Meningkatkan damage yang diterima Meningkatkan damage yang diterima Increase damage taken ya Kepada diri sendiri Berdasarkan jumlah damage Terus-menerus yang diterima Oleh satu musuh dari burn Oke ini sedikit complicated ini Ini jujur sedikit complicated Satu akumulasi burn Oh ini nge-stuck Burnnya nge-stuck guys Satu akumulasi burn Increase damage taken sebesar 20% Dua akumulasi burn Dia bakal naikin damage sebesar 75% Damage taken ya Increase damage taken sebesar 75% Dan tiga akumulasi burn Itu bakal increase damage taken Sebesar 220% Ini sakit sih Ini sakit sih Ini gokil sih Ini gokil asli Tapi ya ini ya Kalian ada persyaratan ya Kalau mau sakit Kalian harus punya Tiga akumulasi burn Atau lebih guys Oke Menghilangkan burn Dari satu musuh Menyerang satu musuh Setelah menghilangkan Barrier miliknya Gokil sih Ini gokil sih Ini gokil Fuego Leon Ini gokil guys Asli guys Gue udah bisa ngebaca skill nya Ini termasuk gokil ya Oke Untuk skill ultimate Kurang lebih seperti itu Kita coba lihat skill gabungannya Skill gabungannya Dia memberikan buff Increase damage deal Sebesar 30% Sebelum menyerang Satu musuh Jika dia sedang menerima Continuous damage Oke Increase damage deal Meningkatin damage yang ditimbulkan Oke lumayan ya Tag gabungannya ya Untuk Pasif LR nya Disini memberikan Immortality Waduh Ngasih immortal guys Jadi bisa gak mati ya Kalau misalkan dia udah Sekarat Udah mati Dia Immortal Selama 1 giliran Setelah HP turun Hingga kurang dari 30% Satu kali per Pertarungan Pertarungan Lumayan banget ya Dan disini untuk Enhancement level 2 nya Memberikan Increase damage deal Lagi-lagi memberikan Increase damage Sebesar 5% Untuk setiap burn Yang terakumulasi Pada musuh Disini Pertanyaan gue Sebenernya cuma satu Burn yang dimaksud Adalah Burn nya Si Fue Goleon Sendiri Atau Bisa di Apply Atau bisa Di stack Dengan burn Teman yang lain Nah itu yang Menjadi pertanyaan gue Karena disini Keterangannya Hanya burn Untuk skill ininya juga Dia akumulasi burn Apakah akumulasi burn nya Yang terhitung Cuman akumulasi burn Yang dihasilkan oleh Fue Goleon Atau bisa Di stack dengan Karakter lain Nah itu yang Menjadi Yang harus di test Di lapangan ya Untuk si Fue Goleon Ini Paling kurang lebih Seperti itu Untuk dari segi Skill nya menurut gue Sangat amat solid Untuk sebuah attacker Dia ini mainnya DOT atau Damage Overtime Yang Dimana Kalau kalian suka nih Main-main Bakar-bakaran Main dot-dot Damage per second Mau gak diambil Fue Goleon nya Tapi sabar dulu Kita belum bahas Karakter lainnya Kita coba perhatiin Jauh skill dulu Sebelum kita Next ke karakter selanjutnya Kita perhatiin Jauh skill Kita icipin Dikit-dikit ya Kita mulai dari Basic nya dulu Oke animasi keren Efek burn ke apply Skill 2 AOE guys Bener ya Eh enggak Skill 2 cuman 1 Gue kira AOE Ternyata skill 2 nya cuman 1 Dan dia nge-apply Efek burn ya guys ya Dan disini kalian bisa lihat Disini ada Tanda api Ada lambang 2 nya Berarti itu kayaknya 2 stack deh Dan kalau kita ini Aduh ada lagi Oh enggak Itu 1 stack Berarti kalau kita tambah lagi Jadi 3 stack kah Oh jadi 3 Oh seperti itu ya Kalau kita tambah lagi Bisa kah Oh 3 ya 3 kayaknya deh Atau mungkin bar di atasnya Nggak cukup Jadi nggak terhitung Oh iya Nah kalau udah kayak gitu Buuh itu sakit sih ini Ini ultinya Ultinya AOE coy Untuk ultimate nya dia AOE Dan itu dia langsung Ngilangin burn nya Setelah dia ulti Dia burn nya hilang Dan kemungkinan besar Dia ini ya Menghilangkan barrier ya Dan tadi kita baca juga Kalau setelah dia menghilangkan barrier Dia bakal follow up Itu yang kita baca tadi Cuman disini musuhnya kan Nggak punya barrier coy Jadi kita nggak bisa ngetes Ini enak sih Kalau lawannya Kayak Noel gitu Nggak sih Kalau musuhnya Noel Kayaknya enak deh Nih disini ya Kita bisa lihat nih Di skill 2 Sorry Menghilangkan satu musuh Setelah menghilangkan barrier Miliknya Jika dia sedang menerima Damage terus-menerus Dari burn Menghilangkan burn Dari satu Menyerang Satu musuh Setelah menghilangkan barrier Miliknya Menyerang satu musuh Berarti follow up dia Kan jatohnya ya Kalau misalkan ada salah-salah Tinggal dibenarkan aja Di kolom komentar ya guys ya Oke Langsung aja kita masuk Ke karakter kedua Yang pengen gue bahas adalah Jack the Ripper Jack the Ripper Jujur Gue paling nggak suka Sama karakter Jack the Ripper Dari desainnya Dari desainnya Jack the Ripper Yang paling nggak gue suka Tapi kita tidak boleh Membenci dia dulu guys Dia adalah attacker Lagi-lagi attacker hijau Kayaknya Banner musiman nih Banyakan attacker deh Ya nggak sih Kayak kemarin itu aja Si Noel yang OP attacker Ini sekarang Attacker udah ada dua Gitu kan Kokil ini Kayaknya pencinta attacker Ini Black Clover Oke Mari kita lihat untuk skill satunya Disini Mengakibatkan bleed Yang tadi burn Sekarang bleed Yo Iya Bleed itu apa bang Menerima damage setara dengan 5% HP max Atau max HP ya Pada awal giliran Bisa diakumulasi Satu kali Oke Kepada satu musuh Sehingga menimbulkan damage Terus-menerus selama dua giliran Berarti ini damage overtime Lagi dan lagi ya Kombo damage overtime Nah terus disini juga ada Saat menyerang satu musuh Yang sedang menerima damage Terus-menerus dari bleed Ada peluang 50% Untuk mengakibatkan status elemen Berupa stun Jadi ini peluang ya 50-50 chance Untuk menge-apply stun Selama satu giliran Oke Nice Oke Untuk skill satunya Lumayan Lumayan Solid ya Memberikan miscalculation Miscalculation tuh apa Udah panjang banget nih Miscalculation nih Melancarkan serangan ekstra Kepada satu target acak Untuk setiap miscalculation Yang ada saat mengeluarkan skill spesial Oke Bisa diakumulasi hingga tiga kali Efek ini tetap bertahan Walaupun gelombang sudah berakhir Oh begitu jadinya ya Kepada diri sendiri sebanyak satu kali Memberikan buff increase penetration Oke kita udah tau increase penetration itu apa Dan dia juga memberikan buff increase as a c c Kepada A c c Kepada Ini gak lengkap guys Memberikan buff increase A c c Kepada Kepada siapa Kepada selama dua giliran Emang suka blunder ini Ini aneh ini tulisannya Ini kepada siapa Kayaknya kepada diri sendiri sih harusnya ya Karena miscalculation aja Kepada diri sendiri Masalahnya Kalau dia nge-buff yang nge-buff orang lain Itu sedikit aneh Sedikit aneh ya Harusnya sih kepada diri sendiri sih Oke kita langsung aja masuk ke skill spesialnya Dia itu bakal melancarkan extra attack Kepada satu musuh acak Untuk setiap miscalculation yang ada Sehingga menimbulkan damage setara Dengan 80% attack dan magic attack Oh Ini masuk ya Masuk dengan penjelasan ini ya guys ya Oke 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 Ini baru paham Memang akibatkan status element berupa stun Selama satu giliran kepada satu musuh yang ditujuk Ini guaranteed nih Ini gak pake 50-50 chance Ini guaranteed nih Bakal akibatkan stun Satu giliran kepada satu musuh yang ditujuk Udah fix nge-stun ya Gokil? Gokil Apakah OP? Sabar dulu ya Menyerang satu musuh setelah menghilangkan barrier miliknya ini Kayaknya mau nganter Noel semua gak sih guys? Menghilangkan barrier, 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 barrier Semuanya barrier removal Kayaknya ini counter Noel banget sih Ini karena developernya tau nih ya Noel terlalu OP Kita blunder ya Kita menciptakan karakter yang terlalu OP Harus di counter Nah ini Ini guys Melajarkan extra attack sehingga menimbulkan damage setara dengan 30% attack dan magic attack Kepada satu musuh secara acak Oke Kita lihat untuk LR nya dia Dia memberikan buff increase mobility Oke lumayan Sebesar 20% setelah menerima damage Setelah menerima damage dia increase mobility Wah Jadi kalau digebuk dia makin cepat speednya guys Gokil ya Memberikan miss calculation plus 1 pada awal pertarungan Oh ini E2 nya Ini enhancement level 2 nya bagus sih Ini kalau misalkan berdasarkan skill 2 dan skill 3 yang gue baca Skill special yang gue baca Ini bagus sih enhancement level 2 nya sih Oke menarik ya Kita langsung perhatiin jauh skill aja Cuman disini kita gak bisa ngetest saat kita diserang speednya nambah Pokoknya musuhnya gak nyerang soalnya guys Wah mantap ya basic hitnya Ini orang tinggi banget gue liat guys Tinggi banget cuy Oke menarik skill 1 nya ya Langsung kita coba skill 2 Ada Oh kayaknya pusing dia disuruh belajar guys Ini baunya penggaris Gue baru nyadar dia baunya penggaris coy Bawanya penggaris guys Disini ada efek bleed juga yang ter apply ya Kita coba langsung ultimate nya Boom Wah dia nge stun ya Terus dia nge follow up tuh tadi tuh Wah mantap sekali Oke Cukup menarik Jack the Ripper Nice Oke langsung aja kita masuk ke karakter terakhir yang bakal kita bahas Yaitu si Mbak 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 Waifu mana Waifu kita mana Nah Nah Charlotte Roseli yang versi guru cuy Waduh ini Gue mendengar desas desus Katanya karakter ini OP coy Katanya karakter ini OP dan katanya karakter ini menjadi salah satu karakter yang wajib diambil di season 3 ini Mari kita lihat Dia se OP apa sih Gue jujur penasaran ya Untuk skill satunya Memberikan counter attack Memberikan counter attack selama satu giliran kepada rekan yang punya all attack paling tinggi Oke sabar ya Belancarkan serangan balasin kepada satu musuh Ini gokil sih Memberikan counter attack selama Ini gokil sih Ini baru skill 1 guys Sabar Ngeram dulu Pak Eko ya Ini baru skill 1 ya Kita coba skill 2 nya Memberikan buff Increase all attack All attack tuh apa Magic attack beserta attack guys Sebesar 40% kepada semua Rusak guys Rusak guys Ini rusak ya Si Charlotte rusak ya guys ya Sebesar 40% kepada semua rekan Oke Baru skill 2 Skill 3 Ada peluang 60% untuk memberikan counter attack kepada semua rekan Selama satu giliran Melancarkan serangan balas Mainnya counter attack Counter attack gitu ya Kalian bayangin guys Counter attack Kalau kalian diserangnya kayak ini Kayak barrier nya si Noel Kalau misalkan shield nya Noel diserang Ke karakter yang dituju gitu kan Dia bakal follow up gitu Bakal counter attack gitu Ini kepada satu tim guys Ini kepada semua rekan Kalian bisa bayangin gak Ini kepada semua rekan bisa counter attack Sabar Sabar dulu Memberikan buff Reduce damage taken Sebesar 12% kepada semua rekan Selama dua giliran Reduce damage taken Oh oke Ini lumayan sih Serangan gabungannya ya Kita coba lihat skill LR nya Mengakibatkan silence kepada semua Astaga Mengakibatkan silence kepada semua musuh Selama satu giliran Saat pertarungan dimulai Jika semua rekan punya atribut teknik Jika semua rekan mempunyai atribut teknik Silence Silence semua musuh ya Kalian bayangin Musuh udah pake spitzer Udah pake Faltos Atau pake William Atau pake Siapa namanya Si Finral gitu ya Terus kena silence Nggak nge-speed Terus kita nge-speed dulu Otomatis kita jalan duluan guys Silence itu harusnya Nggak bisa nge-skill kan Nggak bisa nge-skill Nggak bisa nge-ultimate Namanya juga silence gitu Dari dulu gue Mendengar kata silence Itu nggak bisa nge-skill gitu kan Oke E2 nya Memberikan SP plus 1 Setelah menerima damage Loh bisa nge-spam dong Menerima damage Nah kalau menerima damage nya Terus-terusan bisa nge-spam multi dong Wah Gue nggak tau sih Ini gue jujur nggak tau Ini kurang lengkap ya Gue kurang kurang lengkap ya Tapi ini OP sih Oke gue udah paham sekarang Kenapa orang Bilang Si Charlotte ini OP Dan layak diambil untuk di Apa namanya Di S3 Di banner S3 ini Nah menurut pendapat gue Disini Kalau misalkan kalian yang kekurangan DPS Atau mungkin kalian sebel Dengan Noel Kalian bisa ambil Fue Go Leon Kalau menurut gue Jack the Ripper sama Fue Go Leon ini Lebih bagus Fue Go Leon Kalau menurut gue pribadi ya Tapi si Jack the Ripper ini Tidak menghilangkan potensi bagus ya guys Karena dia juga bisa nge-stun Bisa nge-stun ya Bisa Eh kita belum ngebahasnya disini aja tadi ya Bisa ini ya Kita belum perhatiin jauh skillnya si Charlotte ya Sabar kita lihat perhatiin jauh skill Charlotte dulu guys Gak boleh Gak boleh seksis kita guys Masa yang lain kita tes Charlotte Gak kita tes ya Perhatiin jauh skill dulu Kita lihat Ininya ya skill-skillnya ya Basic hit Oke Sama yang ngeluarin rumput-rumput gitu ya Skill 2 nya Dia karena ngebuff ya Ngebuff increase all attack Lumayan Untuk ultimate nya juga ke diri kita sendiri Karena dia nge-apply counter attack ya Kepada seluruh tim Jadi kita bisa counter attack Gokel Gokel ya Gokel ya Gokel support nya menurut gue cukup solid sih Si Charlotte ini dan layak digunakan sih Jadi gini Penjelasan gue tadi ya Kalau misalkan tadi yang gue bilang Kalian kekurangan attacker Kalian bisa nih Menggunakan Jack the Ripper Atau Fue Go Leon ini Terutama kalau musuhnya udah bertebaran Si Noelle, 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 Noelle Dan kalian udah sebel dengan Noelle Ini bisa remove barrier ya Nah Untuk kalian Yang udah Attackernya cukup Yang udah merasa cukup Contohnya gue Disini gue sudah merasa cukup sih Dengan attacker gue ya Pertama ada Noelle Ada Julius Ada Fana Ada ini Ini Uh attacker gue udah cukup banyak Jadi kemungkinan besar Yang akan gue ambil adalah Charlotte Berhubung supporter nih Kalau misalkan butuh support Dan butuh buff attack Ini si Charlotte ini Bisa menjadi salah satu opsinya guys Toh ini gratis juga kan Jadi langsung aja nih Gue langsung pilih aja ya Gue gak pake banyak mikir Langsung gue pilih si Charlotte Nanti ini bakal gue selesaikan Setelah gue dapet karakternya Nanti kita bakal build ya Jadi kurang lebih seperti itu Menurut gue Ini semua worth it Untuk di Untuk diambil gratisannya Tapi apakah layak digacha Apa enggak Kalau menurut gue sih Gak usah guys Menurut gue Mending kalian simpan Black Crystal kalian Karena Next 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 update ya Itu bakal keluar Black Asta Black Asta itu katanya OP banget guys Jadi Daripada kalian habiskan Black Crystal kalian Di banner ini Mending kalian simpan Black Crystal kalian Dan simpan buat Bannernya Black Asta Tapi kalau misalkan Kalian punya tiket nih Tiket kalian banyak Kalian boleh ngegacha Loh emang tiketnya Gak dipake digacha Di banner Black Asta bang Katanya Gue mendengar rumor Rumor juga Bannernya Black Asta itu Dia menggunakan Tiket spesial coy Dia memiliki tiket sendiri Tiketnya warna ungu Katanya Kalau gak salah ya Apakah itu benar Gue juga belum tau Pasti Cuman sekedar Desas Desus kanan kiri ya Jadi Kalau misalkan Kalian tiket putih ini Kalian banyak Terus kalian mau gajakan Disini untuk mendapatkan Karakter yang kalian inginkan Monggo ya Oke Paling kurang lebih Seperti itu Untuk video kali ini Semoga kalian suka Dan terhibur dengan video kali ini Jangan lupa kalian like Share Comment dan subscribe Untuk membangun channel ini Lebih lanjut lagi See you in the next video Bye bye Sampai jumpa